Seorang ibu mengeluhkan pelayanan yang didapatkannya karena kartu BPJS. Ia mengeluhkan keluhannya ini pada Presiden Jokowi, ia adalah pasien BPJS. Ia kemudian mebutkan identitasnya yang bernama Tukedelima Yolanda. Ia mengatakan bahwa dirinya mendapatkan rujukan dari Puskesma Sukaraya ke RSI Loam. Ia sedang sakit gigi dan hendak berobat gigi ke rumah sakit. Namun karena menggunakan kartu BPJS ia harus menunggu satu bulan untuk pengobatan giginya yang sedang sakit. Ia kemudian mengajak pemerintah membayangkan bila berada di posisinya. Ia mempertanyakan apakah BPJS harus menunggu pasien mati dulu baru mau mengangani? Ia juga mempertanyakan hal tersebut kepada Menteri Budi. Ia meminta Bapak Presiden Jokowi dan Menteri menindaklanjuti pelayanan BPJS kini. Ia mengatakan bahwa ia sudah berada di RSI Loam namun ketika dia datang membawa surat rekomendasi dari Puskesmas ia hanya diminta mengantri untuk mendapatkan jadwal pengobatan yang akan dilakukan bulan depan. Ia mengatakan berulang kali bahwa BPJS parah. Parah banget tambahnya lagi. Ia meminta tolong lagi agar Bapak Presiden menindaklanjuti hal ini. Pak Presiden Jokowi, saya pasien BPJS, saya Tuti Delima Yolanda, pasien BPJS. Saya dapat tunjukkan dari Puskesmas Sukaraya ke Siloam. Bapak tahu nggak, ini hanya melobat gigi. Saya harus, karena memakai BPJS ya Pak, saya harus nunggu satu bulan Pak. Kebayangkan Pak. Coba kebayang nggak Pak, pasien sakit gigi harus nunggu satu bulan. Jadi saya rasa BPJS ini nunggu pasien mati kali ya Pak ya. Mungkin harus nunggu pasien mati kali Pak Presiden. Ini Pak Budi gimana nih Menteri? Tolong dong Pak ditindaklanjuti kayak begini. Itu loh Pak. Ini di Siloam Hospital saya Pak. Udah jauh jaraknya, ini semua. Ternyata sampai sini nggak ada apa-apa yang suruh ngantri doang Pak. Nunggu satu bulan lagi Pak. Waduh. Parah Pak, parah BPJS, parah Pak. Parah, parah. Parah banget Pak. Tolong dong Pak ditindaklanjuti Pak Presiden. Malu saya Pak. Seorang ibu mengeluhkan pelayanan yang didapatkannya karena kartu BPJS. Ia mengeluhkan keluhannya ini pada Presiden Jokowi, ia adalah pasien BPJS. Ia kemudian mebutkan identitasnya yang bernama Tukedelima Yolanda. Ia mengatakan bahwa dirinya mendapatkan rujukan dari Puskesma Sukaraya ke RS Siloam. Ia sedang sakit gigi dan hendak berobat gigi ke rumah sakit. Namun karena menggunakan kartu BPJS, ia harus menunggu satu bulan untuk pengobatan giginya yang sedang sakit. Ia kemudian mengajak pemerintah membayangkan bila berada di posisinya. Ia mempertanyakan apakah BPJS harus menunggu pasien mati dulu baru mau mengangani? Ia juga mempertanyakan hal tersebut kepada Menteri Budi. Ia meminta Bapak Presiden Jokowi dan Menteri menindaklanjuti pelayanan BPJS kini. Ia mengatakan bahwa ia sudah berada di RS Siloam. Namun ketika dia datang membawa surat rekomendasi dari Puskesmas, ia hanya diminta mengantri untuk mendapatkan jadwal pengobatan yang akan dilakukan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.